Intro Intro Na 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 Halo dokter Aduh kamu kok kerganya begitu duduknya? Kalo kok kayak gini dok Karena kebiasaan aja kali ya Pegel gak? Sakit gak pinggangnya? Sakit gak punggulnya? Kok tau sih? Kenapa tau? Kamu bungkuk terus-terusan Terus serius gimana dok? Nih aku kasih tau dulu ya Sama Kelly ya Gimana kita kalo duduk? Tulang belakang kita nih Biar terdiri dari leher Kemudian bagian punggung Bagian pinggang Tulang sakrum dan tulang ekor Tulangnya ini gak lurus Tapi dia berlekuk-lekuk Bagian leher Cembungnya di depan Kita bilangnya sebagai lordosis Bagian punggung Cembungnya di belakang Kyphosis Kemudian bagian pinggang Cembungnya di depan Alias lordosis tadi Baru bagian sakrum dan tulang ekor Kembali kyphosis Jadi lordosis kyphosis Lordosis kyphosis Nah kita mau menjaga Lengkung normal ini Sampai umur berapapun Tetap terjaga Jadi kita gak mau bongkok Gak mau juga sampai nonggeng Atau kepalanya maju Pada saat kita tegak nih lordosis kyphosis lordosis Atau kalau dari luar kita lihatnya Telinga, bangu, panggul Satu garis lurus Ini gravitasi akan bekerja dengan sangat ringan Sehingga otot-otot ini Akan lebih gampang menjaga Postus kita tegang Tapi kalau kayak Lisa tadi coba Gimana? Otot di leher, di punggung Ini kerja setengah mati nih Oh Supaya ngejaga badannya Lisa Jatuh ke depan Makanya baru sebentar Udah sakit leher Sakit punggungnya Sakit pinggangnya Sakit hati lagi belum Sakit tantok Betul banget dokter Jadi aku ada solusinya gak dok? Caranya gimana kalau misalnya Kebetulan emang kerjaanku tuh Kayak gini enak gitu gak ada meja atau apa Oke jadi kalau aku lihat ya Dari Lisa duduk ya Masih inget nih ini tulang duduk Dimana sih tulang duduk kita? Coba masukin tangannya di bawah bokongnya Kemudian bisa putar-putar uget-uget Oke Ada yang duduk dua ya Nah itu tulang duduk Jadi kalau kita duduk Kita harus di tulang duduk dua-duanya Dari tulang duduk ke tengah Dan sedikit naik Ini ada yang namanya tulang ekor Nah kalau Lisa tadi duduk nih Iya gini Duduknya berarti di Tulang ekor Padahal udah dikasih nama Tulang duduk gunanya buat Duduk Nah itu Sebenernya baru tau juga loh dok Ada tulang duduk gitu disini Oh ini tulang duduk Kupikirnya tulang-tulang biasa aja Ternyata ada fungsinya ya Dan aku punya tips Supaya lebih gampang Menjaga posturnya tegak Jadi kalau kita duduk Usahakan pinggangnya lebih tinggi dibandingkan lutut Kalau kayak Lisa sekarang nih Bersilah Ini lututnya lebih tinggi dari pinggang Bentar lagi pasti akan melarati Apalagi kalau duduknya begini Pasti bentar lagi Mengkung lagi semuanya Oke Saya biasanya makan gini lagi dong Nah kan Jangan ya Ya udah Udah melengkung Kemudian tulang duduk kiri kanannya gak seimbang Gak sama Padahal tulang duduk ini ada dua Sebisa mungkin duduknya rata Ya Oke Jadi kalau sampai harus duduk di bawah Pakai saja balok Pakai saja kursi yang kecil Coba Oke Baru duduk Oke Turun ini lututnya boleh Satu tumit di depan balok Satu tumit lagi di depan balok Oke Sehingga lututnya bisa lebih turun Jadi Lisa nya bisa bantu badannya untuk lebih tegak lagi tulang duduknya benar-benar Wah Oke Iya sih Lebih enak Lebih nyaman Akan lebih mudah menjaga tegak Atau Kalau sampai Lisa gak punya balok Berarti duduknya di atas tumit Tinggal lebih tinggi dibandingkan lutut Oh iya Ini pasti akan lebih gampang buat jaga tegaknya Oke Kayak tarik aja ya Iya Betul Oke Atau kalau memang Udah rencana mau kerja lama Untuk menjaga postur lebih tegak Akan lebih gampang Kalau duduknya di kursi Kursi Ya Karena kalau kita duduknya di lantai Satu menit, dua menit Masih bisa tegak Tapi begitu menit kelima Biasanya udah makin turun Iya Kita pindah kursi aja yuk Oke kita pindah kursi yuk Halo guys Sobat 7 semua Tadi kita udah latihan nih Gimana caranya Untuk duduk dengan posisi yang benar Ketika kita walk from home Dan harus bekerja dengan laptop Tapi duduknya di lantai Sekarang kita akan memperagakan Bagaimana kita latihan ya dok Selama WFA Jadi kerjaan tidak terbengkalai Tapi kita tetap Tumbuh sehat ya dok Jadi gimana dok Sebelumnya ya Kita kan udah pindah nih Duduk nih Duduknya dulu Inget tetap sama Oke Jadi duduknya di tulang Duduk Jangan sampai udah di kursi Tapi duduknya di tulang ekor lagi Oke Tetap duduknya di tulang duduk Paling bagus kursinya bisa naik dan turun Disesuaikan dengan postur atau tinggi dari Yang memakai kursinya Oke Tapi kalau sampai kursinya gak bisa naik turun Kita bisa akalin loh Oke oke Jadi kalau Saat duduk Kakinya ngambang nih Karena kita kurang tinggi Kalau kita biarin Kita sering sekali akan melorot Duduk kembali di tulang ekor Iya Nah jadi akalin aja Pakai saja baloknya Atau bunya enggak Oke Supaya pada saat duduk Kita bisa tetap duduk dengan tegak Sambil tetap bekerja Oke oke Kita coba dulu Oke oke Seperti ini ya Mungkin baloknya satu juga cukup Buat bisa Iya baik 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 Mungkin kalau gak ada balok Bisa diganti buku Boleh Betul banget Oke Oke Dan tetap nyandar Oh harus 10 minit Iya duduknya muder lagi Baik saya pindahin dulu kursinya Duduknya muder lagi Nyandar Nah sehingga Enak Masih ini Ya Wah iya bener Ya lebih Ada yang mensupport Ada yang menopang tulang belakangnya Kalau kayak gini jadi semangat nih kerjanya Karena posisinya udah enak juga ya Kayak tadi Oke jadi ini Nah terus kalau misalnya Sesekali kita kan misalnya break ya Terus pegel-pegel gitu Kayak gitu gimana dok Apa ada latihan tambahan gak sih dok Supaya pegelnya hilang Atau mungkin Merelaksasi badan Pastinya setelah setengah jam 30 menit satu jam Kita di depan laptop Kita akan capek Sambil duduk pun kita bisa loh latihan Oke Coba ya Coba bawa tangannya ke samping Kemudian puter jempolnya ke arah bawah Satukan kedua tangannya di belakang kursi Oke Good Puter bahunya Nah Oke Good Nah gitu Nah kita kan kerja selalu begini ya Ya Sehingga otot dada ini semua kaku Sekarang kita buka dulu Puter bahunya Oke Dan kita tambah sekarang gerakan untuk otot leher Oke gimana? Tarik nafas inhale Keluar nafas tundukkan kepalanya Tempelkan dagu pada dada Oke Sambil tetap menunduk Tarik nafas inhale Keluar nafas Dekatkan telinga kiri ke bahu kiri Oke nice Inhale Bawa kembali menunduk Dagunya dekat ke dada Keluar nafas Dekatkan telinga kanan ke bahu kanan Ya rasakan peregangan di leher kiri Inhale Bawa kembali ke tengah Keluar nafas telinga kiri ke bahu kiri Bagus Inhale Bawa kembali ke tengah sekali lagi Keluar nafas telinga kanan ke bahu kanan Oke Perlahan bawa kembali menunduk Dan angkat lagi dagingnya Oke Bisa berasa otot dadanya lebih relax Otot lehernya akan lebih relax Padahal belum kerja loh Tapi udah ngerasa enak banget Gimana lagi kalo udah capek kerja ya Kalian duduknya juga sembarangan Jadi bisa ternyata kayak gitu cara meregangkannya ya Oke Terus aku juga mau ngajarin satu gerakan nih Kalo di yoga kita bilangnya Garudasana Oh Garudasana Betul Lihat dulu nih Tangan Tangan atas Tangan kanan di atas tangan kiri Sikunya sampe nyilang Oh sampe nyilang Kemudian tekuk sikunya jempolnya masih di depan mata Oke bagus banget Oke Tarik nafas sikunya bawa naik Keluar nafas jauhkan tangannya dari wajah Bagus Tiga kali lisah Oke Tarik Keluar nafas lurusin Oke Rasakan regangannya pada bahu Pada punggung Satu lagi lis Tarik nafas Inhale Keluar nafas Bawa kembali lurus Oke Wow Wow Cuk sekali Jangan lupa tangan sebelahnya ya Oke Sebelahnya sekarang berubah ya Oke Yang kiri yang di atas Sikunya sampe nyilang Tekuk kedua siku Jempolnya masih di depan mata Baru dikaitkan Oke Tarik nafas Inhale Bawa naik Keluar nafas luruskan Bagus Rasakan peregangan pada bahu Punggung Inhale Bawa naik lagi Keluar nafas Bawa kembali turun Satu lagi Inhale Keluar nafas Bawa kembali turun Oke Perlahan Bawa kembali naik Baru tangannya boleh dilepas Kayaknya akan lebih cocok kalau kita sambil melupakan beban pekerjaan ya dok ya Bukan lebih lepas lagi ya Wah enak banget dokter Terima kasih Ada lagi gak dok? Iya Buat bagian pinggang juga perlu Oke jadi kalau duduk nih Coba duduknya sedikit miring ke arah kanan Boleh atau ke arah kiri kalau Lisa ya Oke oke Kemudian dari sini tangannya pegang senderan kursi Nah kalau Lisa duduk ke arah kiri bagi tangan kiri Oke duduk miring ke arah kanan Kemudian tangannya letakkan pada senderan kursi Tangan kiri letakkan di luar lutut kanan Tarik nafas badannya tegak dulu Keluar nafas putar badannya lihat pandangannya ke arah kanan Tiga nafas ya Lisa ya Tarik nafas inhale badannya tegak Tetap lihat sini Keluar nafas putar lagi badannya Tarik perutnya masuk Bagus Satu kali lagi Lisa Tarik nafas inhale Keluar nafas putar lagi badannya Oke Good Bawa kembali ke tengah Ganti sisi sebelahnya Aduh Jangan disentak Kalau disentak kita gak bisa ukur kekuatan kita Baik Jadi tangan kiri pada senderan kursi Tangan kanannya letakkan di luar lutut kiri Tarik nafas inhale tegak Keluar nafas putar badannya ke samping kiri Tarik perutnya masuk Bagus banget Lisa Tarik nafas inhale Keluar nafas putar badannya ke kiri Dan satu lagi Tarik nafas inhale Keluar nafas putar badannya ke arah kiri Oke Bawa kembali ke tengah Iya betul-betul Ini sangat penting banget Kalau kita duduk terus nih Ada otot di bagian panggul kita Yang akan kaku Karena ketekan Ini pun harus kita stretching Coba Lisa naikkan kaki kanannya di atas kaki kiri Lututnya bawa turun Oke Bawa tegak aja badannya Lututnya kasih tenaga ke arah bawah Ya Rasakan peregangannya di otot bokong kanan Kalau masih nyaman Boleh turunin lagi badannya ke depan Oh my god Bahkan tangannya boleh sampai ke lantai Gak bisa Oke Gak apa-apa gak bisa Stay disini saja Yang penting kerasa regangannya pada bokong kanannya Karena otot itu kalau kaku Dia sering sekali Bahkan menyebabkan sakit di bokong sampai bagian pinggang Gara-gara kelamaan duduknya Baik Kok gak bisa ya Kelantai Ganti sisi sebelahnya ya Jangan lupa ya Kanan dan kiri Oke Tekan lutut kirinya Jauhin Oke Badannya tegak Kalau masih nyaman Boleh turunkan tubuhnya Atau rukakan tangannya di lantai Oke Di sini saja Oke Di sini saja Oke Balahan bawa tegak Oke Dan satu gerakan lagi buat kaki Bawa lurus aja sama duduk kakinya Dampak kaku Dan peredaran darahnya jadi lancar lagi Oke Oke Lebih nyaman lagi kayaknya kalau ada yang mijitin ya dok Oke oke Enak Oke dok Thank you banyak Udah segitu aja dok Atau lagi Saya rasa itu Yang bisa di Bisa dikerjakan di rumah Bahkan sambil duduk pun Tapi setiap kali ada break Walaupun cuma 5 menit Usahakan untuk jalan Ya Apakah ambil minum Apakah ke toilet Tapi usahakan untuk selalu bergerak Oke Jangan pikirannya yang jalan-jalan ya Jadinya nanti gak fokus dong Kalau ada istirahat Ada break Jangan malah main game Iya betul Tapi gunakan untuk bergerak Bergerak Karena bergerak itu Obat buat tubuh kita Betul Oke deh Terima kasih banyak loh dokter Dari kasih tipsnya Buat Lisa dan juga Sobat 7 di rumah Yang sekarang mungkin lagi Work from home Jadi gak ada alasan lagi Pegel-pegel Terus sakitnya mengabaikan kerjaannya Karena ternyata sudah ada Cara untuk merelaksasi Badan atau tubuh Agar tidak pegel-pegel Karena bekerja terus di depan komputer Walaupun kerja di depan komputer Tetap harus latihan Tetap harus latihan Jangan sampai kaku Bener gak dok? Betul Oke Sobat 7 Itu dia tadi episode kali ini Membahas soal latihan Ketika kita work from home Nah buat kalian juga Jangan lupa untuk follow Di akunnya Etrans7Official Jangan sampai ketinggalan Buat di episode berikutnya Kira-kira kita bahkan Bakalan bahas apa ya? So kalau gitu Lisa dan juga Dr. Yoshi pamit Undur diri dari Ask the Doctor See you again on the next episode Bye-bye Bye